Hai cempil ya cempil ngasih cempil soalnya senang aja karena hari ini sepertinya bisa ketemu sama Bekti jadi pas dari rumah sakit kan berarti udah pulang ke rumah tuh aku belum sempet besok-besok Bekti karena kan niatnya ah biar dia istirahat dulu harus sama keluar dari dulu tapi kok aku lihat dia udah banyak jalan-jalannya ya mengajar ya udah mudah-mudah harinya hari baik bersama mendungnya jangan sama mau semua perasaan yang mendung ke sini kalau ini gelembung sekarang bersama dengan keluarga besar dari Indra Bekti Tom kita mau ke tempat terhadapnya Bekti jangan bilang-bilang ya surprise nih ceritanya oke deh ya udah ikutin tadi ini berarti ya aku mandi dulu ya hehehe udah mandi udah sekarang surprise ya belum dong kan baru mau ke mobil ini kita di mangga besar berapa kilo oh iya mangganya besar ya berapa kilo jauhnya Oh iya betul 2 jam ya nanti kita lihat makannya tapi kan iya bekti emang gitu dulu mas sekarang kalau bercanda begitu mulu sosok lupa ya bisa disakin saya pak karena bercanda mau lupa aduh pakai sepatu yang mana ya ah banyak ya bu ya surprise juga apa ini sama ini hehehe enggak dong hehehe enggak dong hehehe ribet ya kayak itulah namanya juga anak gadis suka ribet pakai sepatu hehehe hehehe aku tuh segera enak pada hari ini nah tuh 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 ada gendus-gendus aku lah maaf ya cuman ini hehehe semoga hari ini lancar sekarang aku juga pengen lihat sebetulnya Bekti tuh terapinya sudah berjalan berapa lama dan juga pengen tahu perkembangnya seperti apa hehehe apa aku nangis di sekarang? jangan dong hehehe hehehe Aku bukankan? hehehe hehehe Hai Bukan panggil bapak, bapaknya nengok Ya enggak, kan niatnya mau ke tempat terapinya Bekti Ya enggak kesel sih, cuman gemes Gemesnya tuh gini, mau surprise tadinya disana Eh udah selesai terapinya Iya, jadi aku gemes sama diri aku sendiri Jadi, plannya apa nih? Plannya aku, tadinya memang nomor satu ya Awalnya tuh mau ke tempat terapi Bekti, mau surprise Gitu, ngagetin Bekti Eh sekarang malah aku yang kaget, ternyata surprise Dapet kabar dari Budila, udah selesai Enggak keliatan kesel ya Ya udah, karena aku juga hari ini punya rencana lagi Bahwa selain mau ketemu Bekti di tempat terapi Terus ternyata enggak jadi, karena udah selesai terapinya Terus rencana kedua adalah mau ngajak Bekti makan Dia boleh tunjuk Satu Dia boleh tunjuk Satu restoran yang memang dia suka Kalo aku yang pilih, takutnya enggak selera dia kan gitu Nah, kita telepon Dila ya Assalamualaikum Tolong Dila, jangan bilang ya sama Bekti udah tau belum kalo aku mau dateng Belum kan? Bagus, bagus Dia bisa dikelpakin Dil, tolong tanyain dong kan Ini kan akhirnya aku gak jadi ke tempat terapi kan Karena udah selesai Ya enaknya Bekti tuh pengen makan apa ya Dil Thai Oh Thai Mau Thai Thai Makanan Thailand kan Ya betul Ya udah Aku kesana duluan aja ya Kalo begitu ya Siap, dah Baiklah Bekti pilih restorannya yang mahal Jadi kita cus nih Ya kita cus aja Jam berapa sih? Terus tanggal 11 kita udah makanan Thailand Berat banget ya Ya udah gak apa-apa lah buat Bekti Yowes kalo gitu Kita ketemu ya di airport Eh bukan jok Di restoran Thailand Sudah sampai Memang sengaja Aku mau sampai duluan Supaya bisa cek harga Gak lah bercanda Tapi jujur ya Thai food itu memang sebetulnya adalah salah satu favoritnya Makanan kesukaan kita berdua loh Ya sebetulnya kalo ditanya makanan favorit apa Kita berdua tuh gak ada yang gak favorit sih Semuanya suka Cuman memang hari ini spesial ya Spesial buat Tuan Bekti Biar dia bisa lebih teringat kembali segala memori Makan-makanan kesukaannya Dia memilih restoran Thai food Aku pikir tadi kita mau ke airport Makanan Thai food Dan ternyata dipilih disini di sitos Mudah-mudahan bisa gratis ya Bu Bu Kak Pungka Baiklah Semoga hari ini bisa betul-betul Hai I love you Cip ini gue mesti nyambut atau gimana nih? Jangan Tendi ngumpet dulu disitu tuh Gak muat Hah? Oh iya iya Maksud anda? Itu mau nyampe? Udah mau nyampe dia Udah mau nyampe dia Oh udah Dia pake mau pipis lagi Jadi gue dari mana nih? Berarti nanti Tendi ngumpetnya di sebelah sana tuh Di balik tirai-tirai itu Tirai nomor 1 atau tirai nomor 2 Kayak cewe-cewe online ya Eh mau kesini Misalkan gue sama Bekti biasa banget gitu buat surprise-surprisein orang ya Tapi kali ini tuh Kok gue kayak Takut-takut gimana gitu mau surprisein Bekti? Takut Takut dia muntah liat gue Enggak lah Kalau muntah berarti dia bagus Kan belum keliatan Tendi Oh iya bener Matanya Jadinya sekarang aku iya justru itu Karena matanya bangkut Ih sekelas Ih sekelas Kalau gue dateng mana dia tahu Cipta Makannya kan dari suara tuh Nanti suaranya Tendi dimanis-manisin Coba gimana kalau manis-manisinnya Hai selamat siang Sesuanya ceritanya mau kasih pesan kakak pak? Mau berapa jam? Hehehe Makannya Oh makannya Oh iya gitu aja ya Oke Jadi sekarang kita tunggu dulu ya nih Tendi Iya deh Pipisnya lama gak sih? Pipisnya sih sebentar Cuman proses buka celana dan segala macem Hehehe Udah dateng bok Udah ngeliat dia jalan Beliau kan jalan itu sok kan Sampai liat dia jalannya agak lebih cepet Itu seneng sih gue Maksudnya Ehm Bukan yang awal-awal kan masih di rumah sakit ya Sat-sat gitu Ini tuh Jalannya udah mulai stabil Udah Hiramanya tuh Hirama Langkahnya tuh mulai cepet Cuman aku gak tega tadi pada saat Lihat bukti Ehm Pegang meja Pegang apa gitu Meraba-raba supaya dia gak jatuh Selamat pagi Selamat pagi Mau pesan apa? Ini ada menunya Ehm Mau pesan apa Pak? Mau saya bacakan saja Oh boleh 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 bisa Bisa dong Bentar Bapak mau minum apa? Tidak apa Tidak apa yang? Tidak apa yang? Aku gak bagus mau kerja ini aja Tidak apa yang Tidak apa yang Ini Pada Ehm Gah Kangkup deh bu Baru kemana juga ketemu ah Udah lama Oh udah lama Terlaku coba sih Dila sudah mempertemukan Kauh Tadinya Bapak mau kerjain Tendi? Mau kerjain Mau kerjainnya gimana? Tadinya mau kerjain, dulu kayak susah dulu deh Pura-pura gak kenal gitu Tapi suaranya kan gak mungkin gak kenal ya gitu Belum apa-apa udah ketawa duluan Gak kuat ya? Gak kuat Surprise lho, ini gue ketemu lo sekarang Responnya cepet banget Gak ngaco-ngaco gitu waktu di rumah sakit Tapi kan sempet ngaco-ngaco Alhamdulillah, Puji Tuhan Iya, bukti Dulu biat aku dong Gak dong, aku bau terasi itu enak dong Tadinya si Asam ini tadi bilangin Tadi kau bau terasi ya Emang itu aku persembahkan untukmu Aduh bukti Jadi hari ini sebetul-betul mengusul aku Special Con Oh, Special Con bagaimana? Special Con Tiga kali Special Con Special Con Bagus Terakhir bukti di rumah sakit Aku sempet ketemu ya Dila ya di rumah sakit Di dua hari sebelum pulang Sebelum pulang dari rumah sakit Dari rumah sakit Itu loh Iya kan? Sebelum bukti pulang dari rumah sakit Aku sempet ke tempat bukti di Abdul Waluyo Udah gitu Setelah itu chat sama Dila Dila bilang bukti pulang tuh besoknya gitu kan ya Dila Terus aku pikir udah biar bukti Isi rado di rumah gitu kan Temu anak-anak Cuman yang paling penting kan Sama Daki Sama Abel gitu Seminggu Dua minggu pokoknya Aku monitor ke Cipta Ke Dila Ke Roy Banyak keadaan bukti Sampai tibalah di hari ini Hari ini Hari ini sudah ditetapkan Ternyata diizinkan Tuhan Emang aku bau ya bukti? Bukti-bukti selalu gini kan? Bercanda terus ya? Bercanda mulu deh Lu kok jadi insecure Kau! Kira gimana? Insecure So imut ya? Dijinkan bahwa ternyata boleh Padahal hari ini aku lagi kena mah loh bukti Oh Allah Kenapa kau bisa kena mama? Kena mah? Oh Ya gapapa Tapi yang penting Gak sempet liat terapinya Atau gak ngemenin bukti terapi Nanti kapan-kapan kita ketemuan lagi ya Iya dong Lihat tempat terapi bukti Terus tadi Dila ngasih tau Eh udah selesai nih Lebih cepet ya terapinya gitu Gak udah berarti Kita putar balik tuh Terus aku tuh fondi lah Gila tolong Taino bukti mau makan apa Ya kan aku pikir kamu nunggitnya yang murah-murah ya Ternyata Maaf ya bu Gila tapi gak bilang kan tadi Gak dong Iya engga Kan aku tau waktu itu senengnya soto Iya Soto Surabaya Apa Rujak Cingol Gw pikir anak kecil Iya betul Maunya tayo Agak mahal ya Teddy Gak dong Semua memang sudah kesiapan untuk ini Tapi kan gak tiang hari Iya Tapi nanti kalo kita udah bangga sini Bawa makanan buat anak-anak ya Dil ya? Iya dong Iya Oh? Kalo semuanya gitu? Bawa anak-anak dibekelin gitu Buat oma di rumah Iya Buat itu juga kalo mau Ya kan ini gak tiang hari Tapi begitu penglihatan gimana? Gak Kabur aja udah begini Kayak kemarin masih bu Tapi gak dong bilangnya Aku udah ngaduh ikan-ikannya Ikannya gak ada Ikan apa? Mata-mata ikan gitu Mata ikan Oh gitu Gak tau situasi itu gimana-gimana? Gak itu Jadi kemudian sekarang Mata ikan di matanya gitu Iya Gak ada banyak mata ikan Gak ada banyak mata ikan Gak ada bangka ikan Gak ngomongnya Gak ada mata ikan Gak ada kaki gitu Kepalan Atau kita nyanyi ya, nyanyi beneran sekalian Iya bener Nanti? Oh mau karaoke ya? Nanti ya? Belum bener kayak dulu Boleh, kan? Ya karaoke Udah coba-coba seksi gak bukti? Enggak kelihatan juga bu Tapi kalo karaokean kan Tapi kalo TMD pasti udah Masuk kan? Yes Gak emat gitu masuk Iya bener Bukti, jadi kalo buat mata ada istilah apa? Mata ikan gitu ya? Iya Oh di matanya gitu? Kamu miliknya namanya bangke ikan bukti Karena katanya dia bentuknya kayak gambaran kita mas Ketir tuh ada bangke ikan Oh, titik-titik gitu ya bukti ya? Eh, bentuk ikan Bisa, bentuk ikan Bisa gambar ikan? Yang kayak anak kecil gitu Gitu dong Gitu udah bulet terus gitu kan Bulet terus ada kotak Di ekornya Ekornya Gitu Kayak gitu bentuknya Sekarang? Sekarang udah kecah kan? Sekarang udah pecah Sekarang udah tinggal Apa namanya? Udah ngeblur Udah ngeblur Semuanya Jadi ya alfabulan Kan ayah udah bisa lihat orang siluetnya Ya betul Aku kelihatannya siluetnya seperti apa? Begitu Pasti Jow Kayak Buldoser Semuanya sih kalo ngomong tepat Iya Tapi kita tuh ga bukti dengan segala kemajuan ya? Pasti seneng lah ya Seneng dengan segala kemajuan Apapun itu Ya sedikit Sekarang kan aku udah ada cahaya Jadi kelihatan mukanya Serius? Tentu pintu Buktin deh Ada sisi-sisinya gitu ya bukti ya? Kalo kelihatin kesini baru kelihatan ini Oh jadi tuh kalo bukti nengok ke kanan? Lihat, bukan nengok Lirik Melirik ke kanan Jadi aku ngelihat tadi disini Dan disini Lihat Oh bisa gila ya? Bisa gitu kan? Oke asal Coba ya aku mau coba Kalo aku lihat ke Dila Gak bisa loh Gak bisa lihat disini Enggak dong Berarti berhati-hati lah Kau kaum pencopet Kau ada copet Jambret Dia bisa melihat anda Anda tak bisa mengambil hatiku Kau mengambil hatiku Hatiku Stop Kau mengambil hatiku Jadi paling tidak penglihatan Masih belum jelas Tapi bukan gelot ya bukti? Gak gelap Ini terang Terang banget Ini kayak gini Gak siluet Tapi Ada bentukannya gitu ya? Bentukannya ada Bulat bundar ya? Bulat bundarnya blur tapi Cuman tau ini ada apa? Tapi kalo ga ada sinar Gak bisa kelihatan apa-apa? Gak Nah kayak gini mati ini Oh gitu Kelihatan si Teddy nya Cuman ya gitu Samar-samar Sempurna aja Samar-samar Kayak bunda nih gitu Apa bu? Nyawain kotaknya Oh itu lampu Gitu Ganti lagi dong Gak cepet nih Siapa sih kameranya? Bukan Gak bisa Coba kalo Teddy yang gituin Coba Wow Ti Caranya Caranya dia tau kamu lagi sakit Gitu Alhamdulillah mau habis baterai Nah kalo soal mata jadi bener-bener berangsuk kulit Nah itu si terapinya ngapain aja sih? Gila bukti Terapinya Jadi kalo ga ada bukti ini kan buat otak Karena aku ngerasain Alhamdulillahnya karena terapi nih Dia udah mulai enak banget ya Mas udah sakit dia tuh kan Kayak orang maaf ya Kayak orang blow on Jadi matanya tuh satu gitu loh Ayo kalo mau Akyta bisa liatkan videonya loh Sambil sekarang Ayo cakep banget Oh so smart Jadi aku udah mau apa namanya Apa tuh? Apa tuh? Apa? Gambar File Aku mau bikin file ya Untuk melakukan sebuah Somasi 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 Emang beginilah nih Aku suka kalo belum matanya itu begini Ketawa ya bu Engga sih Ketawa dong Asa yang Asa yang Kedengarannya apa tadi bukti Terus Inpus doang Inpus doang Kemudian baru keempat kali ya Nah mata Ada terapi Ini tempat terapi yang beda Di situ juga Di situ juga siapa Di situ juga siapa? Harbin Harbin ya? Harbin klinik Harbin klinik Sungguh-sungbo namanya Ya Kapan-kapan bu, ikut ya? Boleh ya? Apa bu? Tolongnya kan pagi ya ga? Bingung kok Temen yang lu kampen ya Bener-bener Bener-bener Sekalian bayarin ya Sabar bu Ibu Nah kalo aku ikut Pasti aku ga bayarin Lah Balik ini Ya emang buat Sakit ga kalo di aku puntur gitu bukti? Ya iya bu ya Mas masukinnya Mas masukinnya Gitu bu Rasanya bu Nyes Tapi diinget yang penting bisa balik kembali Gitu iya Terus ya apa namanya? Aku puntur Aku puntur Ya kan? Terus di infus juga Ya sekarang udah mulai kayak Pecah itunya tuh ya kan? Udah jadi Aku bisa liatnya tuh Full Burem Tapi masih Gak yang Gak jelas Gak jelas Gitu ya? Gak gelap banget ya Ada kayak bentuk-bentuk Ini bentuk ada Alhamdulillah ya Alhamdulillah bentuknya Gambarkan dengan tangan bentuk aku Siap Udah siap Siap bu Siap Bukti akan menggambarkan Siluet Enggak bentuk tangan aja Bentuk tangannya bukti apa gitu Coba Gambarnya bentuk indiparen dari Indra Bukti Silahkan Balik ini Hmm Udah gitu ya Kayak monyet sih Bukti Belah boh belum selesai Ini kan Iya Kalo misalnya dia bersih Wuuuuuuu Gitu kan Gajah Gak apa-apa Bukti Puas-puasin deh Gitu Bagus kayak gajah Selama bikin hati senang Kau bisa senang Berlalu gue Mak gue jadi agak ilang nih Mas Kenapa kau bisa ilang? Ya karena udah ketawa-ketawa Terus yang bikin gue juga terhura ya Bukti ya Ya Bu Terharu gitu Terharu dong Bu Pas gue masuk kan ada aku ngintip ya Bukti tuh jalannya udah gak selama waktu di rumah sakit ya Di tangkahnya Bukti tuh udah sombong Oh Sombong gimana Bu? Udah mulai tuk 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 Gitu Bukti Masih pegangan tangan Ya Harus merabah Tapi gue liat Gila Bukti Jalannya tuh udah jauh lebih bagus Dari Dua minggu Kita gak ketemu dua mingguan ya Diliat Dua minggu Gila Alhamdulillah loh Bukti Puji Tuhan loh Alhamdulillah banget sih memang Panas ya? Banget Gak pake mulut juga dong Bu Yaudah kalo begitu Nanti kita terusin lagi buat ngobrol-ngobrolnya Jadi dia udah kipas-kipas Berarti tandanya udah harus pesen menu nih Untuk kita tau semua gesture 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 Ya Bu Sekarang kita pesen makanan dulu ya Bu Bu ini mau pesen apa aja? Wuhuuu Harinya Bu Ayo Hu Apa itu? Durren Aduh Boleh rasanya Boleh Kulitnya boleh Kulitnya boleh lu cium aja, cium, cium aja ya, iya, cium apa kalau dikit kan? seekol kamu boleh jadi dikit aja nak kasih buat semangat aku pulang nih cicip, 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 cicip boleh boleh kan bun cicip, 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 cicip boleh saya, 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 kita biar kita berasa ya Allah, bu, 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 bahasa lo ha, 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 ha ha, 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 ha gambarnya ya berarti ya yang dikulang gue bayar dulu ya yeay ikut, ikut ya aku boleh ditanggung dong lu gak percaya banget sih gue bayar kita kesana kita kembali di rumah lo ya astagfirullahaladzim Masih mau ke rumah lalu? Yes! Welcome! Yaudah, saya pulang. Ada tempat di rumah ya. Kan kita habis selesai makan ya hari ini. Terus kita mau berpisah sementara. Karena gue mau ke rumahnya Bekti. Ketawa lagi. Denger gue nafas aja, dia ketawa. Gue heran banget ya. Yuk! Bisa, Bu. Kati. Oh, sepantat. Enggak, aku di mobil aku aja. Biar dia cerat. Dia kok denger suara gue ketawa-ketawa terus soalnya. Kayak mau field trip ya. Kayak mau field trip. Tidur ya Bekti. Tapi bangun ya. Kalau udah sampe. Dadah. Saatnya sekarang kita menuju rumah Bekti. Ternyata rumah Bekti ditanya lagi nih. Ngapain loksipnya Bekti. Hahaha. Hahaha. Haha. 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 Ha.